Halo semuanya, selamat datang kembali lagi Jadi kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga salah satu faktor yang telah memicu crash the market hari ini ataupun dalam beberapa hari terakhir Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan bahas beberapa informasi dan lebih kurangnya ada sekitar 2 informasi Yang pertama mengenai pemicu crash the market hari ini ataupun dalam beberapa hari terakhir Tetapi untuk informasi yang kedua, ini ada salah satu patokan yang telah digambarkan ataupun dinyatakan oleh salah seorang analis dari Bloomberg Bahwa menurut salah seorang analis dari Bloomberg tersebut, mungkin Bitcoin akan mencapai titik balik dengan cepat Ketika sesuatu hal yang telah diprediksikan oleh salah seorang analis Bloomberg ini bisa terjadi Jadi, lebih kurangnya seperti itu dan selain itu pun ada tren yang sangat menarik yang telah memicu terhadap wallet Bitcoin Tetapi pada intinya, lebih baik kita tetap fokus dan juga konsisten untuk meningkatkan dari segi kepemilikan aset-aset kita semua Terutama untuk Bitcoin Sebelum Bitcoin bisa mencapai titik balik dengan cepat Dan tanpa mungguan kira-soro maat gue untuk teman-teman semua So, disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini Oke, jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pebahasannya Kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi Dan ternyata melihat kondisi market cryptocurrency ini masih dalam tahap berah merona dan juga berdarah-darah Disini pun kita bisa melihat dari segi volume perdagangannya saja telah terjadi koreksi di atas 40-an persen Begitu juga dengan market cap secara global di industri cryptocurrency masih dalam tahap penurunan sekitar 0,27-an persen Dan dengan Bitcoin hari ini pun sedang terjadi korektif sekitar 0,07 persen Dan harga dari Bitcoin di 25.853 USD Begitupun dengan Ethereum sedang terjadi koreksi 0,51 persen Ada BNB hampir 1 persen XRP 0,68 persen Dan juga beberapa altcoin di antaranya lebih banyak Beberapa altcoin yang sedang terjadi korektif hari ini dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan hari ini Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa So gak perlu banyak pasapasi Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya So untuk informasi yang pertama dimana disini ada salah satu akun Twitter dari Wall Street Silver Yang telah memberikan suatu informasi dan menurut gue ini adalah salah satu pemicu ataupun faktor Yang telah menyebabkan crash the market hari ini baik dalam beberapa hari terakhir Jadi yang telah disampaikan oleh salah satu akun Twitter tersebut bahwa Utang pemerintah Amerika Serikat senilai 7,6 triliun dollars Dan saat ini membayar tingkat bunga yang sangat rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum tahun 2022 Ketika tingkat suku bunga mendekati 0 persen hingga 1 persen Ketika utang tersebut telah jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan Departemen Keuangan Amerika Serikat akan memperpanjang utang tersebut Dan menerbitkan utang baru dengan tingkat bunga saat ini Sebesar 4,25 persen hingga 5,47 persen dalam 10 tahun Dan imbang hasil 3 bulan Hal ini akan menambah pembayaran bunga utang sebesar 300 miliar dolar per tahun Selain itu jumlah yang saat ini kami bayarkan Dan hal ini akan meningkatkan pembayaran bunga tahunan atas utang dari tingkat saat ini sebesar 1 triliun dollars Dan menjadi 1,3 triliun dolar per tahun Nah jadi secara kesimpulannya kenapa disini gue bisa menganggap bahwa ini adalah salah satu faktor Yang telah menyebabkan crash the market hari ini ataupun dalam beberapa hari terakhir Yang pertama mengenai suku bunga ya Karena hari ini ataupun saat ini Suku bunga di negara Amerika Serikat berkisar di 4,25 persen hingga 5,47 persen Jadi para pelaku pasar khususnya untuk investor yang sering lebih ke deposito Menyimpan uangnya di beberapa perbankan masih tetap bertahan untuk menahan uang-uang mereka Karena pendapatan ataupun returnnya masih cukup tinggi Karena berkisar 4,25 persen hingga 5,47 persen Jadi belum ada dana yang mengalir ke dalam entitas kriptokaransi Dan untuk alasan yang kedua Utang pemerintah Amerika Serikat pun masih berkisar di 7,6 triliunan USD saat ini Ketika memang dari pihutang tersebut telah ditopap ataupun diperbarui Maka dari pemerintahan Amerika Serikat akan membayar utang per tahun itu menjadi 1,3 triliunan USD Ya karena ada penambahan pembayaran utang sebesar 300 miliar dolar per tahun Jadi mungkin ini adalah salah satu yang bisa gue simpulkan Yang menjadikan suatu faktor ataupun penyebab crash the market kriptokaransi hari ini Bahkan dalam beberapa hari terakhir Dan untuk informasi selanjutnya Dimana disini ada salah satu media dailyhold.com Yang telah membagikan suatu informasi dari salah seorang analis Bloomberg Jadi analis Bloomberg mengeluarkan peringatan Bitcoin Mengatakan koreksi Bitcoin memberitahu kami sesuatu Dan inilah pandangannya Nah kira-kira seperti apa sudut pandang dari salah seorang analis Bloomberg terkait Bitcoin Yang mengatakan bahwa Bitcoin memberitahu kami sesuatu Jadi alis strategi makros senior Bloomberg intelligent yang bernama Mike McGlune Baru saja mengeluarkan peringatan kepada investor Memperingatkan bahwa koreksi terbaru Bitcoin mungkin memberi petunjuk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya Mike McGlune memberitahu 60 ribu pengikutnya di platform media sosial Twitter Bahwa naiknya kripto menjadi terkenal di masa depan Tanpa suku bunga dapat menimbulkan masalah bagi industri Yang baru lahir karena kebijakan moneter yang longgar dengan cepat berbalik arah Nah jadi ini adalah salah satu kaitannya juga Ataupun agak sedikit make sense Antara informasi pertama dan juga informasi kedua ini Yang telah dianalisa oleh salah seorang analis dari Bloomberg Menurut ahli strategi makros senior Bloomberg intelligent yang bernama Mike McGlune Dia telah mengeluarkan peringatan kepada investor dan bahkan Memberitahukan kepada 60 ribu followersnya di akun Twitter Bahwa naiknya kripto menjadi terkenal di masa depan Tetapi ketika tanpa adanya suku bunga ya Dan itu dapat menimbulkan juga masalah bagi industri yang baru lahir Karena kebijakan moneter yang longgar dengan cepat berbalik arah Karena memang dari entitas kripto karansi masih juga gitu ya Ketergantungan dengan sentimen ataupun news-news Yang masuk ke dalam entitas kripto karansi Baik dari makro ekonomi, resesi, inflasi, dan lain sebagainya Tetapi acuan dari salah seorang ahli strategi makros senior Bloomberg intelligent tersebut Ketika memang dari makro ekonomi tanpa adanya suku bunga Mungkin ini saatnya untuk Bitcoin Ataupun sektor industri kripto karansi akan berbalik arah dengan cepat Dan itu masih dijadikan suatu patokan juga oleh analis tersebut Ketika kebijakan dari para pemerintah akan menurunkan dari tingkat suku bunga Jadi yang gue katakan tadi Untuk saat ini memang tingkat suku bunga masih relatif tinggi Jadi para pelaku pasar ataupun investor yang lebih suka Untuk berinvestasi di sektor deposito ataupun perbankan Sekarang masih tetap betah Untuk menaruh uang mereka di sana dan belum ditarik keluar Tetapi ketika kebijakan ini berbalik ya Dirubah dari 4,25% menjadi 0 hingga 1% Mungkin beberapa pala investor yang sebelumnya menaruh uang di perbankan Dengan investasi depositonya Mereka akan menarik uangnya Karena mereka akan mendapatkan return yang cukup kecil Kalian bayangkan 0% hingga 1%-an saja Dan mungkin itu akan menjadikan suatu titik balik terhadap harga Bitcoin Ataupun entitas kripto karansi Nah jadi lebih kurangnya seperti itu Yang telah disampaikan oleh salah seorang ahli strategi makros senior Bloomberg Yang bernama Mike McGlund Dan untuk informasi yang terakhir Dimana disini ada salah satu media you today yang telah membagikan suatu informasi yang begitu positif Di tengah-tengah trend beris Jadi Bitcoin trend menarik memacu 527 ribu alamat Bitcoin baru setiap hari Wow Jadi keren banget gitu ya Walaupun kondisi market kripto karansi belum cukup bagus Belum cukup positif Tetapi ternyata trend menarik ini memacu 527 ribu alamat Bitcoin baru setiap harinya Dan ini belum pernah terjadi sebelum-sebelumnya Pembuatan alamat baru di Bitcoin setiap harinya bisa mencapai di atas 527 ribuan Dan disini Eli salah seorang analis mata uang kripto Menunjukkan trend menarik yang sekarang terjadi Ketika Bitcoin berorsilasi di bawah 26 ribuan dolar Dan dia menyatakan bahwa sekitar 527 ribu alamat Bitcoin baru Dibuat setiap hari Menetapkan rekor tertinggi tahunan baru Nah jadi ternyata yang telah memantau dari segi pembuatan wallet di Bitcoin setiap harinya Adalah Eli Jadi Bapak Eli ini adalah salah seorang analis mata uang kripto Yang selalu mengamati mengenai kinerja dan lain sebagainya Yang telah terjadi di dalam entitas kripto karansi Ternyata dia telah menyatakan bahwa sekitar 527 ribuan alamat baru Yang telah dibuat setiap hari Dan ini menjadikan salah satu rekor tertinggi tahunan dalam sejarah Bitcoin Bukan hanya di dalam sebuah media YouTube saja Disini pun Eli langsung men-tweet di akun Twitter pribadinya As Bitcoin continues to fluctuate Around 26,000 dollars And interesting trend emerge Dan bahkan salah seorang analis tersebut pun menyertakan chart Dari alamat yang telah dibuat setiap harinya Oleh beberapa investor di Bitcoin Jadi menurut gue ini adalah salah satu informasi yang begitu positif Walaupun di tengah-tengah trend beris ataupun crash the market Ternyata beberapa para paku pasar ataupun investor Masih tetap antusias untuk mencoba menyelami di sektor industri kripto karansi Oke mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai update-update terbaru terkait entitas kripto karansi Apabila kalian memiliki opini pribadi Ataupun pendapat pribadi Silahkan tuliskan di kolom komentar Oke sampai jumpa Saksikan di the next video gue selanjutnya Salam cuan Salam profit Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati